Ketika Anda mengikmati saya, lalu Mas Nuk coba rekatkan jarinya, bayangkan ada lem di sini, tiba-tiba saya bertanya balik, Mas buat apa sih saya dikasih lem manfaatnya apa? Tangan saya sudah bersih, sudah nyaman, kok malah dikuat tidak nyaman? Ini manfaatnya buat apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali jumpa dengan saya, Mas Nung dari Podi Ibn Tasya Nusa. Sangat terima kasih buat Anda yang sudah mampir di channel ini. Buat Anda yang belum subscribe, ada bagnya Anda, subscribe dulu di sini, juga aktifkan notifikasi loncengnya. Buat Anda yang ingin membeli e-book kitab Merit Modest, Anda juga bisa pesan, atau jika Anda mau langsung ikuti kelas pelatihan saya melalui bimbingan, nanti Anda juga bisa kontak nomor WI yang saya cantumkan di kolom video, atau bisa Anda baca di deskripsi di bawah video. Buat Anda yang sudah join di membership, saya ucapkan punya terima kasih, silakan Anda bisa mengakses video tutorial hipnosis, ataupun Anda bisa mengakses video tutorial magnetism. Pada kesempatan kali ini, saya Mas Nung ingin berbagi tip kepada Anda, khususnya buat Anda yang sudah pernah belajar ikut pelatihan atau ikut workshop hipnosis, tapi saat ini Anda merasa putus asa atau gagal. Karena tidak dikung kiri banyak sekali para peserta yang sudah join di pelatihan atau di workshop hipnosis yang berbayar, yang ada di hotel-hotel berbintang, tetapi malah belum bisa menghipnotis. Nah, bagaimana sih kau bisa seperti itu? Dan solusinya seperti apa? Ijenikan saya Mas Nung dari Poli Hipnotis Indonesia memberikan solusi kepada Anda. Oke, mengandalkan itu silakan. Ada baiknya, biar Anda lebih mengerti dan paham, budayakan juga Anda menonton videonya dari awal sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Di Indonesia sendiri, banyak sekali pelatihan atau workshop yang diadakan oleh berbagai lembaga hipnosis. Itu sudah berjalan marak ya, mulai dari 10 tahun ke belakang lah, rame sekali sampai sekarang. Tetapi yang menjadi problem atau menjadi PR adalah, bagaimana ketika Anda yang sudah ikut pelatihan atau workshop hipnosis ini kok, malah menjadi putus asa. Saat dulu Anda membayar dengan biaya jutaan, tetapi sampai detik ini malah Anda belum bisa. Ketika Anda diikutkan, setelah ikut selesai workshop atau pelatihan, digabungkan di dalam satu grup, mungkin di WhatsApp atau Telegram grup sesama peserta, Anda bisa cek sendiri. Teman-teman Anda mungkin yang tergabung di sana malah banyak yang berguguran. Kalau ada yang bisa mungkin satu atau beberapa orang saja. Tetapi mungkin sekitar 90% yang ikut pelatihan atau workshop tersebut masih belum bisa. Nah, ini menarik teman-teman. Karena saya masih mendapati bahwa edukasi atau cara menyampaikan materi yang ada di kelas pelatihan atau workshop tersebut, menurut saya masih belum maksimal. Sehingga buktinya, faktanya, Anda masih belum bisa mengiknotis. Bahkan mungkin Anda merasa kecewa karena sudah merasa membuang uang, tetapi Anda kok masih belum bisa. Bagaimana solusinya? Ya, Anda silakan simak saja videonya dari awal sampai selesai. Ketahuilah dan sadarilah, buat Anda yang sudah pernah mengikuti pelatihan workshop hipnosis ini, apa yang diajarkan oleh para trainer atau mentor adalah ya tidak jauh-jauh dari sebenarnya ya Anda diajarkan hanya membuat kaget orang. Anda membayar mahal jutaan itu hanya untuk diajari membuat kaget orang. Percayalah ya. Karena apapun tekniknya, misalkan teknik jabat tangan, teknik mungkin pakai tisu yang dibakar, atau apapun, ya cuma satu, Anda hanya diajari membuat orang kaget atau ngagetin orang. Ya, Anda diajari itu. Tetapi Anda membayar jutaan rupiah. Ini saya ungkap ya, karena memang teknik hipnosis itu ada, salah satunya adalah dengan teknik shock induction atau membuat kaget. Nah, teknik yang sangat sederhana ini pun ternyata bagi sebagian banyak orang masih belum bisa mengaplikasikan. Sehingga mereka terbukti belum bisa menghipnotis dengan baik. Coba, kalau kita bicara secara keilmuan ya, logikanya Anda membayar jutaan itu hanya untuk diajari, mengagetkan orang, membuat kaget orang. Bagi saya ini ya tidak lucu gitu loh. Bukan berarti saya menghina pelatihan enggak, karena memang ada teknik yang namanya shock induction atau membuat kaget. Tetapi fokusnya, apalagi buat Anda yang ikuti kelas pelatihan fundamental, Anda hanya diajari ngagetin-ngagetin orang. Itu saja. Nah, mindset seperti inilah sebenarnya yang membuat Anda ini menjadi tidak paham ilmu hipnotis itu sendiri. Karena Anda hanya, sekali lagi hanya diajarkan teknik. Dan ujung-ujungnya ya kuncinya adalah membuat kaget orang. Meskipun di sana ada puluhan atau ratusan teknik bahkan. Ya, cuma satu tujuannya membuat kaget orang. Sesederhana itukah ketika Anda ini menghipnotis? Bagi saya, hipnotis ini ilmu yang unik, ilmu yang kompleks ya. Dan menarik untuk digali dan dipelajari. kendalanya kan saat Anda belajar hipnotis ini kan bukan kepada sugestinya bagaimana saat Anda memberikan sugesti. Entah itu untuk mainan ya, untuk hiburan atau hipnoterapinya bukan. Permasalahan pokoknya adalah bagaimana Anda membuat orang lain itu bisa masuk kondisi trans. Sedangkan, menurut orang awam ya kacamata umum ini ada orang yang mudah dihipnotis ya. Katanya begitu, ada orang yang sulit dihipnotis atau ada orang yang bahkan tidak bisa dihipnotis. Ini kan paradigma atau pandangan umum. Ya tiga ini, maka ketika barangkali Anda merasa ketemu orang yang sulit dihipnotis, Anda langsung mental down, jatuh, malu, merasa gagal, putus asa. Dan Anda meyakini bahwa ada yang ketiga juga, orang yang tidak bisa dihipnotis, yang golongan ketiga. Kalaupun Anda berani menghipnotis, maka Anda hanya akan memilih orang yang mudah dihipnotis. Itu paradigma umum. Sudah saya sampaikan di video saya sebelum-sebelumnya, banyak sekali saya mengatakan bahwa problemnya itu bukan kepada suyat Anda, kepada klien yang ingin Anda hipnotis bukan. Namun, problemnya adalah kepada diri Anda sendiri sebagai seorang berhipnotis. Seberapa jauh pemahaman Anda, seberapa jauh kemampuan Anda untuk menghipnotis orang. Kalau saya analogikan yang di video kemarin, seperti Anda ini pemburu dan buruan, masa yang ketika sebagai pemburu Anda tidak bisa memanah atau menembak buruan Anda, lalu Anda menyalahkan buruannya. Oh, ini tidak bisa diburu, ini sulit diburu, ini mudah diburu, kan tidak begitu. Masa fokusnya kepada obyeknya, bukan kepada subjeknya, kepada Anda. Saat Anda merasa kesulitan menembakkan target, kan logikanya ya harusnya Anda introveksi dong. Oh, ternyata skill saya kurang. Saya belum banyak berlatih, saya belum banyak menguasai teorinya. Sehingga bisa terjadi yang namanya ketika Anda berburu, tidak dapat buruan. Ini berlaku di dalam ilmu hipnotis, kan? Saat Anda menghipnotis orang dan Anda merasa itu sulit gagal, lalu Anda cepat mengambil kesimpulan, oh subjeknya sulit dihipnotis ya, atau obyeknya tadi, klien sulit dihipnotis, sehingga sangat susah dihipnotis. Apa ini mindset yang tidak pas, gitu loh? Kalau pandangan saya pribadi ya, saya mengatakan tidak pas. Bagaimanapun juga, seorang pehipnotis ini ya sebagai seorang hunter, sebagai seorang sniper, seorang pemburu, fokusnya adalah kepada dia, meningkatkan skill kemampuannya dia. Nah, saya pribadi tidak pernah meyakini, jika ada orang yang sulit dihipnotis, tidak meyakini orang yang tidak bisa dihipnotis. Apa yang saya yakini adalah, bahwa semua orang itu bisa dihipnotis. Tergantung siapa yang menghipnotis, tergantung kemampuan penghipnotisnya. Bisa jadi loh ya, orang yang saya hipnotis, orang yang anda hipnotis, anda merasa kesulitan, atau anda mengatakan menyerah mas Nub, orangnya tidak bisa dihipnotis. Ketemu saya, malah sebaliknya sangat mudah saya hipnotis ya. Karena, pemahaman antara mungkin saya dan anda jauh berbeda, gitu. Anda hanya mengandalkan tekniknya saja, yang menghafal tekniknya, anda tidak paham apa itu hipnotis itu sendiri, inti cari hipnotis itu apa, anda tidak mengerti, ya wajar kalau anda itu gagal. Namun, misalkan saya, yang sudah paham, hipnotis itu seperti apa, ya kalau saya menghipnotis, saya tidak akan gagal. Karena saya paham. Oke. Nah inilah yang saya ajarkan ya, di kelas fundamental saya, ataupun di kelas advanced hypnotis saya. Sering saya katakan bahwa, orang melakukan tes sugesti ya, atau menghipnotis dengan membuat lem liman jari, itu buat apa manfaatnya? Benefitnya buat apa? Coba saya tanya sih buat anda, ketika anda menghipnotis saya, lalu, Mas Nuk coba rekatkan jarinya, saya bayangkan ada lem di sini, tiba-tiba saya bertanya balik, Mas buat apa sih, saya dikasih lem manfaatnya apa? Tangan saya sudah bersih, sudah nyaman, kok malah dibuat tidak nyaman? Ini manfaatnya buat apa sih? Kalau saya bertanya seperti itu, anda bisa menjawab, apa sih? Anda kan bingung. Karena anda sulit menjelaskan gitu, ini kalau anda belajar hipnotis berdasarkan teknik, bukan pemahaman. Tak, buat orang-orang yang cerdas, yang logikanya tinggi, anda akan mengalami kesulitan, karena berdasarkan teknik saja. Tetapi buat orang yang sudah ekspert, orang yang mahir berpengalaman, tentu tidak akan menggunakan lem-liman tadi, tidak ada manfaatnya, tidak ada meaningnya, buat apa. itulah perbedaan yang mendasar antara seorang yang paham ilmu hipnotis, mengerti sekali, dan orang yang hanya belajar teknik saja. Video ini mungkin hanya dipahami buat anda sudah pernah belajar, bukan buat anda yang belum pernah belajar. Jadi, semoga ini membantu, dan jika anda masih punya gairah semangat bahwa anda merasa kecewa tadi, kenapa saya sudah membayar jutaan tapi belum bisa hipnotis, ya sekarang saatnya anda harus bangkit, bangun, ya penuh semangat, kebarkan lagi api semangat anda, jangan salahkan siapapun, tetapi, interviesilah kepada diri anda, segaralah anda belajar dengan cara yang tepat dan benar, bebas, silahkan anda memilih, trainer mentor yang anda percaya, dan anda anggap mampu mengajarkan hipnotis yang sesuai dengan keinginan anda. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat, sampai jumpa di kelas perhatian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukrosa.